Intro Halo Assalamualaikum, ini adalah video review yang lebih proper buat Soundcore R50i alias R50i Saya masih penasaran sekali dengan TWS earphone super terjangkau dari engkar ini yang kebetulan sekarang hadir dalam 2 pilihan warna baru yang sama-sama soft, yaitu pink dan biru muda karena memang seringkali pemirsa menanyakan kembali tentang produk yang satu ini di kolom komentar dari video-video ulasan saya sekalian deh, saya mau bahas penilaian saya setelah earphone ini dapat firmware update dan juga menilai suaranya saat menggunakan beberapa preset equalizer yang tersedia di aplikasi Soundcore iya, TWS earphone 100 ribuan milik engkar ini salah satu nilai plusnya ya adanya dukungan aplikasi ini selain juga, punya dukungan garansi resmi 18 bulan dalam paket penjualannya sendiri, kita akan mendapat ekstra eartips dan juga strap dengan warna senada serta kabel charging berwarna putih dan juga buku manual biar nggak lupa, spek teknisnya tuh kayak gini dia sudah menggunakan bluetooth terbaru versi 5.3 kemudian support kodex SBC dan ESI drivernya masing-masing berdiameter 10mm dan punya IPX5 waterproof rating yang artinya aman dari air meskipun hitungannya terkena semprotan playtime-nya diklaim hingga 10 jam bahkan hingga 30 jam jika dihitung dengan charging case-nya nah, saya langsung putar lagi beberapa track hip-hop yang sering saya putar belakangan ini dan kerasa cocok ya, plus nonjok banget bass-nya di Soundcore R50i ini iya, saya ingat earphone ini punya bass yang powerful dan memang karakternya diperuntukkan buat bass head jadi bakal cocok buat anak muda dan segmen pasar di harga yang ditawarkan nah, lalu gimana kalau saya coba-coba preset equalizer yang ada di aplikasi? ternyata efeknya signifikan loh ke karakter suaranya bahkan tetap di Soundcore Signature saja namun kita nyalakan bass boost-nya sudah beda banget rasanya ya lebih bumi dan menyebar terasa suaranya kalau perlu nurunin bass, ada bass reducer atau bisa juga coba pakai treble booster kalau saya sendiri merasa lebih cocok di preset equalizer yang klasik nih dengan karakter dasarnya yang gede di bass dan juga power preset klasik ini terasa lebih mengontrolnya jadi sedikit lebih kalem total ada 22 preset equalizer yang tersedia dan bisa kamu coba-coba nih selain itu, di aplikasi Soundcore ini kita juga bisa atur touch control-nya untuk aksi single tap, double tap, serta tap and hold jadi bisa ya, jika kamu ingin agar touch control-nya bisa juga dipakai mengatur volume ya misalkan, fine device juga ada fungsinya untuk membunyikan earphone ini agar mudah ditemukan saat terselip di meja atau di kamar satu lagi, kita bisa menyalakan gaming mode dari aplikasi Soundcore ini dan delay-nya memang kerasa membaik ya dibandingkan di mode normal di mana ekor langkah yang tadinya 3-4 langkah bisa menurun hingga 2 langkah saja dan semua gerakan lain terbilang jadi sinkron sementara buat nonton atau streaming video sih udah aman ya tanpa perlu pindah mode dulu sekalipun mikrofonnya ada 2 dan punya perekaman yang tergolong baik untuk kelas harganya detail dan gain sangat-sangat cukup, karakter bulat dan berisi serta noise juga cukup teredam padahal ini saya rekam suaranya tuh di sebelah TV yang lagi menyala loh coba deh simak ya ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya TWS Anchor Soundcore R50i R50i diganggu dengan suara kipas angin di sebelah kiri saya sekarang makin kencang dan di kanan saya TV menyala ya disini saya matikan kipas anginnya tapi TV-nya tetap menyala silahkan disimak untuk level harga di bawah Rp100.000 segini mikrofonnya kepakai nggak buat komunikasi kalau ini rekam dengan smartphone di luar greenish jadi saya mengecek kalau ada pin noise habis ini kita coba pakai Soundcore R50i ini ya kalau dibangkan mikrofon internalnya smartphone gimana kira-kira udah saya setting buat rekam suaranya pakai bluetooth microphone yang artinya dari Soundcore R50i ini saya pakai warna biru sekarang biar ketes dua-duanya kan yang kemarin udah yang warna pink dan silahkan disimak kalau ada noise ketes hujan dan sesekali ada suara gemuruh petir juga bukan petir kayak geledek sih petir, geledek, iya petir bukan hal lintar ya silahkan disimak ya dan di komen untuk rekaman audionya gimana? ntar saya akan berhenti bicara dulu dan sekarang bicara lagi karena biasanya microphone yang bagus meredam noise ketika kita berhenti bicara noise-nya juga ikut turun nggak ada yang terekam hampir nggak ada yang terekam sama sekali ya dan ketika bicara fokus ke suara walaupun noise-nya mungkin nggak ada naik oke, overall saya masih akan bilang ini TWS earphone buat bass head buat anak muda yang butuh power dan bass yang nendang bukan buat yang menonjolkan clarity di level harga 100 ribuan sih saya nilai akan cocok sama telinga pemirsa buktinya yang warna hitam saja laris hingga puluhan ribu unit kan dan selama kamu cocok dengan karakter suaranya sih saya tetap akan merekomendasikan TWS earphone ini dengan berbagai kelebihan dan fiturnya tadi ingat lho, angkar ini brand yang sudah punya nama dan lini produk audionya memang cukup mentereng dan juga lengkap plus jangan takut TWS ini bergaransi resmi 18 bulan nah, warna pink dan light blue yang lembut ini bisa jadi alternatif menarik buat kamu yang ingin looks yang sedikit berbeda dan keduanya akan tersedia di Shopee Anchor Indonesia dan Soundcore by Anchor mulai 25 Februari 2024 ini dengan harga launching Rp189.000 saja jangan lupa cek link di deskripsi siapa tahu ada promo menarik di masa launchingnya hingga 3 Maret 2024 nanti oke, dari Kota Simahi Agung Bumi Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya a Sampai jumpa di video selanjutnya Bumi Tundur Diri U Spirit Tundur Diri